PMK Pati melalui BPBD Pati menaikkan status Kabupaten Pati menjadi siaga kekeringan Sebanyak 97 desa dari 10 kecamatan yang didominasi wilayah selatan berpotensi mengalami kekeringan Ditemui di kantornya, Sanusi, Kepala BPBD Kabupaten Pati mengatakan Naiknya status normal menjadi siaga atas paparan BMKG bahwa Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi darurat kekeringan Namun demikian, Kabupaten Pati baru sebatas siaga lantaran belum ada aduan masyarakat lewat Kepala Desa Meskipun BMKG memprediksi Kabupaten Pati mengalami kekeringan selama 30 hari ke depan Sementara untuk mengantisipasi darurat kekeringan di Kabupaten Pati MK Pati telah mengalokasikan 400 tangki air lewat ABBD Untuk didistribusikan ke lokasi beresiko tinggi terjadinya kekeringan Di Kabupaten Pati sampai bulan, masuk bulan Agustus ini memang berdasarkan perkiraan BKMKG itu Ada kekeringan dalam arti kemungkinan ini 30 harian Di sini potensi di Kabupaten Pati adalah 10 kecamatan dan 97 desa Sampai sekarang kondisinya ini sudah dikatakan mungkin siaga Siaga bintana kekeringan Masih saat berjaga belum seperti yang ditetapkan Kuat kumbur di Jawa Tengah yang sudah dikatakan 100 darurat keringan Mungkin untuk daerah Jawa Tengah Selatan Namun dibanding juga dengan apa ini kurangnya curah hujan Masyarakat sudah terasa dari sumur itu sudah mengalami penyusutan Namun belum begitu, apa itu, belum saat atau membutuhkan Sampai sekarang belum ada permohonan atau informasi bahwa di daerah ini mengalami keringan Kalau itu sudah nanti kami menggunakan ABBD ada 400 Tenggi Yang di daerah 97 desa itu Nanti saat ini terjadi itu akan kami bagikan secara merata Untuk mengenali potensi itu sendiri itu seperti apa Pak? Jadi potensi sendiri adalah berdasarkan kejadian tahun 2015 Dimana itu di 10 kecamatan 92 desa ya Terus tambah 5, ya tambah berapa? 5 betul itu Itu mengalami keringan pemerintahan, kekeringan Dan mereka mengajukan dari kecamatan, dari desa Jadi rekap, imantaris ada di 10 kecamatan dan 90 desa Terutama adalah juga daerah-daerah yang sudah kena bencana banjir Biasanya yang dia itu daerah rawan banjir Kalau itu musim penghujan, banyak air, banjiran Tapi kalau musim pengaruh, itu juga mengalami keringan Oksanur Rajai, Simbang Lima TV, melaporkan